Al-Bernamiju Ba'dah Kalimatun Min Raisatil Madrosa As-Sayyidah Nila Martini SPDMM Alayha Falta Tafaddul Mashkuroh wa Ma'juroh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atira Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa Al-Ali Sirina Muhammad Puji dan syukur kita panjatkan Kadirat Allah SWT Alhamdulillah Di tempat ini pada hari ini Kita semuanya Masih diberikan Hidayah, rahmat, kesempatan Kesehatan oleh Allah SWT Sehingga Bisa berada di tempat ini Rasanya semua bukan kebetulan Tapi memang karena perkenaan Allah SWT Di kegiatan anak-anak kita Hotaman dan Imtihan Al-Quran SMP Islam Atirah Makassar Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terhormat Kurang bersemangat Yang terhormat Terima kasih Bapak Wakil Direktur Sekolah Islam Atira Pak Dr. Patris Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala-Kepala Departemen Terima kasih Umida Telah hadir di Kesempatan pagi hari ini Kemudian ada juga Teman-teman Koordinator Dan jajarannya Yang mengawal Pembelajaran Al-Quran Di Sekolah Islam Atirah Bapak Ibu Ada Ustadz Komar Bersama jajarannya Mengawal QGDP Atau pembelajaran T3K Di Sekolah Islam Atirah Yang kami hormati Ketua BMJ Bersama jajarannya Lalu Bapak Ibu Orang Tua Terima kasih Karena berkenan hadir Pada pagi hari ini Yang Ibu Nila cintai Dan Ibu Nila banggakan Siswa-siswa SMP Islam Atirah Makassar Dan yang teristimewa Di hari ini Yang Insya Allah Akan menematkan kalian Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Sudah bertahun-tahun Semoga Ustadz Panjang Umur Sehat Walafiat Ketemu lagi di tahun depan Ustadz Kamal Selamat datang Di SMP Islam Atirah Makassar Dan kali ini Insya Allah Kembali Akan menjadi Ustadz yang menamatkan Anana kita Bapak Ibu Siswa-siswa SMP Islam Atirah Makassar Kelas 9 Kegiatan ini Adalah penamatan Khusus untuk Pembelajaran Al-Quran Jadi untuk Akademik secara keseluruhan Insya Allah akan dilaksanakan Di tanggal 9 Juni Tahun 2024 Ibu Nila dan seluruh Guru dan karyawan Dan rasanya Bapak Ibu Guru juga Mengapresiasi luar biasa Kepada Ananda Angkatan Finforsa SMP Islam Atirah Makassar Kelas 9 Tahun ini Kami rasanya penuh syukur Kembali Dan ini kebanggaan Untuk seluruh pengajar Di SMP Islam Atirah Makassar Termasuk tentu Yang mengawal program ini Di manajemen Dan saya yakin Bapak Ibu orang tua siswa juga Bahwa tahun ini Alhamdulillah Kembali ada Anak kita Beberapa orang Yang bisa Tamat Menamat Apa Selesai Hotaman Dengan hafal 5 Jus Ada yang 4 Jus Ada yang 2 Jus Dan insya Allah Kalau Jus 30 Bapak Ibu boleh tes semuanya Seluruh siswa SMP Selamat Kelas 9 Mohon boleh diapresiasi Anak kita Dan untuk tahun ini Alhamdulillah Banyak yang sudah Berani untuk simaan Sebenarnya Kalau menurut Ustadz Ada beberapa orang Bu Sebenarnya ada cukup banyak Yang bisa Maju Untuk simaan Tapi beberapa itu Masih kurang berani Ustadz ya Tetapi Alhamdulillah Tahun ini Rasanya progresnya Baik Ananda kita Banyak yang Sudah simaan Bahkan kami Masih memberikan Ruang kepada Ananda Sebelum tanggal 9 Juni Kalian masih Ada kesempatan Untuk melakukan Simaan Karena setelah penamatan Seluruh proses Pembelajaran Itu sudah Tidak ada lagi Sehingga tunggu ijazah Gitu ya Jadi Sekali lagi Masih boleh Boleh ya Ustadz Komar Boleh Jadi sampai Sebelum tanggal 9 itu Masih kami berikan Peluang kepada Ananda Untuk kemudian Simaan Dan itu adalah Kebahagiaan Tentunya Untuk Orang tua juga Dan untuk kami Bapak ibu orang tua Teman-teman Di manajemen Dan seluruh Ananda sekalian Program Al-Quran Adalah Program yang Paling utama Kenapa Karena ini adalah Ruh dari seluruh Aktivitas yang ada Di SMP Islam Ati Rahmakasar Dari seluruh Jam pelajaran Yang ada di SMP Islam Ati Rahmakasar Pembelajaran Al-Quran Dan agama Islam Adalah mata pelajaran Yang paling banyak Jumlah Jamnya Dalam hal ini Ada 9 jam pelajaran Dari seluruh Total Jam pelajaran Yang ada di SMP Islam Ati Rahmakasar Jadi memang kita Fokus utama adalah Pembelajaran Al-Quran Dan untuk hal tersebut Banyak program Yang sudah kami Laksanakan Dan kalau Bapak ibu mengingat Dulu Waktu mereka kelas 7 Kita ada jaminan mutu Satu Berkenaan dengan Al-Quran Yang pertama adalah Tartil membaca Al-Quran Yang kedua Hapalan bertambah Minimal 1 Jus Dan di kesempatan ini Kami ingin melaporkan Alhamdulillah Kami sudah melaksanakan Tugas kami Di sekolah Kenapa ada yang Progresnya berbeda Ada yang cuma Satu Jus Ada yang dua Ada yang tiga Ada yang empat Ada yang lima Karena Yang kami lakukan Di sekolah Tentu Sama kepada semua Disesuaikan dengan Kompetensinya Tetapi tidak cukup Hanya di sekolah Itu harus Ada muroja Di rumah Tidak bisa Kalau di sekolah saja Kenapa Karena SMP Islam Ati Rahmakasar Bukan sekolah Yang khusus Belajar Benar-benar Al-Quran saja Ada mata pelajaran Mata pelajaran Yang lain Belum kegiatan Kokurikulernya Belum kegiatan Ekstrakurikulernya Jadi kami sangat Berterima kasih Kepada Bapak Ibu orang tua Yang memang Budaya Atau value Di keluarganya itu Di rumah Ada Waktu-waktu tertentu Untuk membaca Al-Quran Bahkan Ada beberapa Keluarga Yang memang Anaknya Diinisiasi Untuk menyetor Hafalan Di waktu-waktu Tertentu Di rumah Jadi tidak hanya Di sekolah Sehingga ada Progresnya yang lebih Daripada yang lain Tapi kami bisa Pastikan bahwa Selama mereka Tiga tahun Bersama kami Insya Allah Senin sampai Jumat Setiap hari Pasti mereka Mendengarkan Ayat Al-Quran Dan pasti mereka Membaca Ayat Al-Quran Atau melepaskan Ayat Al-Quran Kadang satu Ayat Dua ayat Satu halaman Dua halaman Bahkan Jus Ataupun Apa Satu Jus Atau bahkan Semua Al-Quran Atau 30 Jus Yang kami bahagia Juga adalah Pada saat Ramadhan Ustadz Kamal Anak-anak Ada yang Mengalahkan Beberapa gurunya Bahkan Mungkin orang tuanya Ada anak kami Yang Ramadhan Selesai Lima Jus Dan itu Luar biasa Boleh Boleh Berdiri Yang selesai Lima Jus Alinska Eh berapa Eh sorry Hotam Quran Lima Kali Alinska Boleh Berdiri Alinska Kalau resa Berapa Berapa kali Hotamnya Tiga Jadi ada Terima kasih Ada lima Ada tiga Hampir semuanya Satu kali Hotam itu Pasti Dan ini Dikawal Tentu oleh Bapak ibu Orang tua Dan ini Sudah menjadi Budaya Baik di siswa Maupun di guru-guru Jadi Seluruh proses Atau kegiatan Atau program Itu Dilakukan Agar mereka Cinta Kepada Al-Quran Agar mereka Tidak nyaman Kalau tidak Membaca Al-Quran Dalam satu hari Makanya tema Kita pada hari ini Mengambil satu Keutamaan dari Al-Quran Bahwa Al-Quran Insya Allah Akan Menjadi jalan kita Menuju syurga Baik yang Membaca Yang mengajarkan Dan semua Yang terlibat Dalam proses ini Bahwa Al-Quran Insya Allah Di hari kiamat Nanti akan menjadi Penolong kita Semuanya Akan menjadi Safat untuk kita Semuanya Tentu kami Bapak ibu guru Yang sudah Mengajarkan mereka Berharap ini Menjadi jalan kami Menuju syurga Semoga yang kami Ajarkan selama ini Berindah ibadah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan terakhir Di kesempat ini Saya mohon maaf Kepada Bapak ibu Orang tua Jikalau Dalam proses Tiga tahun ini Terutama berkenan Dengan pembelajaran Al-Quran Ataupun Pembiasaan-pembiasaan Islam Ada hal yang Kurang Berkenan Di luar dari Ekspektasi Saya pengennya Harusnya delapan Tapi yang kami Lakukan tujuh Atau Bapak ibu Bahraf sepuluh Kami melakukan Sembilan Kami manusia biasa Tapi Kami sudah Kami sudah Terima kasih Terima kasih Di ini Di seret Untuk dia bisa Mengikuti Kedai Alhamdulillah Progresnya bagus Terima kasih Ananda Kelas 9 Angkatan Finforza Dan Saya ingin Mengajak Bapak ibu Untuk kita Bersama-sama Mengirimkan Al-Fatiha Untuk Orang-orang Yang sudah Mendahuli kita Mungkin Orang tua kita Mungkin Om Tante Sahabat kita Ataupun Orang-orang Tercinta kita Kita doakan Semoga Diterima seluruh Amal ibadahnya Diampuni Dosa-dosanya Dan Mendapatkan Tempat terbaik Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Dipersilahkan Dan di Momen ini Ibu Nila juga Ingin mengajak Kelas 9 Karena setelah Hari ini Sudah tidak ada Ujiannya Ke sekolah Mungkin juga Sudah tidak terjadwal Karena full Betul-betul Persiapan untuk Penamatan Dan mungkin Untuk Gala dinner Bapak ibu Mereka ada Gala dinner Jadi yang Tadinya namanya Prom Kami menego Mereka Supaya namanya Berubah Tapi belum Finalisasi Tapi kami Sudah menyebutnya Itu gala dinner Jadi makan malam Bersama Kayak Perwell party Begitu Untuk Angkatan Finforza Jadi Sekali lagi Saya menyampaikan Pada Bapak ibu Sampai hari ini Masih ada Yang belum Mendapatkan Ijin Dari orang tua Dan itu Pilihan Dari orang tua Tetapi Kami memang Berharap mereka Bisa Berbahagia bersama Begitu Jadi kalau ada orang tua Yang masih ragu Nanti Seperti apa Acaranya Dan sebagainya Boleh tanya ke wali kelasnya Supaya membantu Anak-anak menjelaskan Bahwa di sana Kegiatannya A, B, C, D, E Kami sudah ada Pakem-pakem Yang mereka Tidak boleh langgar Kapan dilanggar Ijasa Tidak di Berikan Jadi seperti itu Jadi sekali lagi Bapak ibu Boleh bertanya Kepada Bapak ibu Wali kelas Pekan depan Insya Allah Kami akan melaksanakan Tahlilan Dan Membaca Al-Quran Bersama Hatamkan Quran Untuk Anak kami Yang sudah Terlebih dahulu Mendahuli kita Semoga Ananda kelas 9 Berkenan hadir Nanti Waktu Jam Nya kapan Akan diinformasikan Begitu ya Ustadz Musawir Iya insya Allah Baik Demikian Sekali lagi Mohon maaf Jika ada yang kurang berkenan Bilaitopi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton